Tau gak sih, sebenernya bikin nama itu lebih susah loh dari bikin logo. Kenapa bisa begitu? Dan sebenernya seberapa ngaruhnya sih nama brand sama penjualan kita? Nah, Jack Trout sebagai mbahnya positioning pernah ngomong gini nih. Kalau Anda memilih nama brand yang bener, itu Anda sudah memenangkan setengah peperangan. Kenapa? Karena nama yang tepat itu dapat mempengaruhi keputusan pembelian customer. Wah, gimana bisa gitu Mas Dodi? Dari mana logikanya? Yang bener aja dong kalau ngomong. Nah, makanya saya bikin nih eksperimen sosial kecil-kecilan untuk ngecek pengaruh nama brand sama keputusan pembelian customer. Ada hubungannya gak sih? Yuk, kita simak bareng-bareng ya. Saya menyiapkan dua buah botol air mineral dengan brand yang sama dan masih di cycle. Dibuang label aslinya, kemudian saya berikan masing-masing label yang berbeda. Botol pertama saya beri label air. Botol kedua saya beri label dihidrogen monoksida. Asal tahu aja, senyawa air itu rumus gimianya H2O. Dan kalau dibaca, hidrogen monoksida. Artinya hidrogen monoksida sama dengan H2O sama dengan air. Kami ingin melihat apakah dua botol dengan isi yang sama persis ini, tapi diberi label yang berbeda akan memengaruhi audiens di dalam mengambil botol minuman yang mana. Kita akan ngecek respon teman-teman semuanya ketika diminta memilih apakah kami minum air atau minum dihidrogen monoksida. Kira-kira bagaimana responnya, yuk kita cek ya. Mas siapa yang dua minuman? Yang pertama air, yang kedua dihidrogen monoksida. Kalau kamu tak suruh minum, minum yang mana? Saya minum air. Ya air lah yang familiar. Minuman? Air. Minum air pak. Minum air. Oh air. Air. Air lah. Ini dihidrogen monoksida atau kamu minum? Enggak mau. Eh, racun gak ini? Terus kalau saya mati gimana? Kamu harus minum ini, coba. Ada asuransi gak, Pak? Ada BBCS. Enggak mau lah, Pak. Beneran. Beneran, ya? Mau ya? Coba minum. Mau, enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Coba, minum. Beneran, ya? Beneran. Beneran lah. Oh no. Coba, coba. Terus. Terus. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa nama dapat mempengaruhi keputusan? Karena manusia mengambil keputusan, apakah saya akan membeli atau tidak, apakah saya akan mengambil yang kanan atau mengambil yang kiri, semuanya berdasarkan persepsi yang dipikiran customer. Bukan berdasarkan realitanya. Nah, gini, biar lebih mudah lagi ya. Contoh, nama air sudah dikenal di pikiran customer, maka memunculkan persepsi positif. Kemudian, nama di hidrogen monoksida tidak dikenal di pikiran customer, bahkan cenderung tercipta persepsi ini adalah bahan kimia tertentu sehingga audien menghindarinya. Sebenarnya, persepsi apa sih yang muncul di pikiran customer? Yuk, kita lanjutin ya. Takutnya ada jadinya kan. Ya, tapi namanya ini ada monoksidanya. Bahan kimia. Bahan kimia. Bahan kimia. Kenapa dicium? Ini kayak bau-bau kimia. Kenapa? Ada kecut-kecutnya. Ada kecut-kecutnya? Rasanya apa emangnya? Ya, kecut. Kenapa kecut? Karena ada ini, Pak. Dicampur ini, ya. Campur ini apa? Aku nggak tahu ini apa, Pak. Ini karena kecutnya gimana. Kamu tahu nggak dihidrogen monoksida atau apa? Enggak. Itu senyawa-senyawanya air kan H2O. Tapi kok kecut, Pak? Hidrogennya ini air apa nih? Suggesti kamu. Oh, ini baru-baru kimia semua. Bukaan kok. Karena nama dapat menciptakan persepsi di pikiran customer, saya kasih tips nih. Pastikan nama brand Anda dapat menciptakan persepsi yang sesuai value brand Anda. Nah, tugas kalian adalah menemukan value brand Anda, alias positioning sebelum Anda menentukan nama itu sendiri. Semakin jelas value-nya atau semakin jelas positioning brand Anda, akan semakin gampang menemui nama brand yang tepat. Dan insya Allah semakin gampang menjual. Jika ingin menemukan value brand Anda, Anda dapat mengikuti workshop shortcut branding. Fast track-nya menemukan positioning. Anda bukan hanya akan belajar tentang teori saja, tetapi langsung praktek di kelas. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!